Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Yarsi, yang terhormat Bapak Ibu Dekan Universitas Yarsi, yang terhormat Bapak Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Yarsi, yang terhormat Keluarga Besar Yayasan Yarsi dan seluruh peserta webinar yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Novia, selaku moderator yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Ada pun tema webinar pada pagi hari ini, Rabu 21 Februari 2024, adalah Implementasi Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terbaru, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Suhirman S.E.M.S.I.A.K.C.A. yang telah hadir di tengah kita. Selamat pagi Bapak. Kemudian untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, yaitu dari Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, selaku Wakil Rektor Empat Universitas Yarsi. Kepada Prof. Nurul, dipersilakan Prof. Ya, makasih Bu Novia ya. Lupa saya namanya jadinya ya. Oke, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah. Atas nikmat Allah, kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang kedua, selawat dan salam kepada jujuran kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut yang setia hingga hadiaman, mudah-mudahan Allah ketapkan kita sebagai pengikut sekalasulillah. Yang pertama, izin kami dari bagian keuangan yang berada di bawah Wakil Rektor Empat, mengadakan acara ini. Saya menganggap adalah sosialisasi. Saya dan teman-teman akan salah kalau tidak menginformasikan. Jadi kalau saya buat WA aja kan bisa baca YouTube, lihat YouTube di sana, tapi nanti ya nggak tahu kita asal-muasanya. Kita, saya minta ke Pak Robi, hubungi Pak Irman untuk bisa berkenan berbagi di sini, sehingga nanti ada kejelasan. Saya agak kaget Pak Irman kemarin, kok gaji saya agak naik gitu ya. Aduh, saya bilang, luar biasa nih mendadak naik saya nih kan. Nggak tahu ada info, itu pajak kali terobat. Oh, kalau begitu, saya harus tahu nih kan begitu. Saya minta, ini harus dikasih tahu. Saya khawatir nanti kita nggak ada persiapan di akhir. Ya, agak kaget kita nanti. Yang kedua, sertifikasi juga udah dapet lagi nih Pak Irman. Ya, oh, kemarin-kemarin nggak dapet kita ya. Ini, saya udah kebayangin lagi nih, pajak lah lagi nih, saya kena lagi nih kan. Nah, itu. Saya kira, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irman, yang sudah berkenan mengeluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua. Teman-teman sekalian, silakan nanti ditanyakan ya, karena kami menjembatani terkait dengan masalah persoalan yang memang baru muncul ini ya. Mudah-mudahan acara ini tentu ada manfaatnya. Dan terima kasih sekali lagi ya, kepada Pak Irman. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Mohon maaf atas segala hilap, atau ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas pemberian sambutannya. Kemudian yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Pusat Administrasi Keuangan, yaitu Bapak Muhammad Rofi'i, SAIMSJQWP. Kepada Bapak Rofi'i, dipersilahkan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu Nohya, selaku moderator. Sebenarnya sudah cukup nurul yang sambutan. Ini saya diminta sambutan lagi, tidak apa-apa. Pak Suhirman, terima kasih banyak. Sudah berkenan hadir di acara ini untuk mempersamai, mempelajari bersama terkait dengan aturan pajak yang terbaru ya, yang berlaku pada Januari 2024. Jadi, sekilas informasi yang saya dapat adalah pajak kita dari Januari sampai November itu turun ratenya begitu ya. Kemudian nanti akan membesar lagi di Desember. Jadi, tentu perlu persiapan kita nanti di Desember. Seberapa besar sih kira-kira pajak yang akan kita bayar begitu kan. Sehingga kita tidak kaget dengan pengeluaran yang akan kita keluarkan pajak tersebut. Baik, Pak Suhirman, izin barangkali nanti ada diskusi dari rekan-rekan dosen atau staff karyawan di sini. Mohon bisa dijelaskan begitu, karena saya yakin Pak Suhirman itu ekspert di bidang perpajakan. Dan izin barangkali nanti setelah kegiatan ini ada pertanyaan lanjutan di luar. Barangkali saya bisa confirm ke Pak Suhirman untuk mendapat keterangan begitu atau penjelasan yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Suhirman. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Raufi atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya sebelum kita menyimak pemaparan materi dari narasumber kita, izinkan saya untuk membacakan profil singkat mengenai narasumber kita. Begin share ya Bapak-Ibu. Ya. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Suhirman Majid SE, MSI AKCA. Beliau adalah salah satu dosen tetap pada Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi yang mengampu mata kuliah perpajakan. Dan beliau juga sebagai pengamat di bidang perpajakan, kemudian owners dan senior partner kantor konsultan pajak dan hukum LS Jakarta. Beliau juga mempunyai pengalaman sebagai praktisi diantaranya narasumber ahli dalam sidang di Mahkamah Konstitusi MKRI dalam sengketa Undang-Undang Pengadilan Pajak, kemudian berpengalaman sebagai Financial and Accounting Manager PT UBC Bandung, kemudian Accounting Manager PT Sinar Orient Garmen Jakarta, kemudian Internal Audit di PT Steady Safe TBK Jakarta, dan Auditor Kantor Akuntan Publik Aga dan Rekan Malang. Itulah tadi profil singkat dari Bapak Suhirman, dan selanjutnya langsung saja mari kita simak bersama-sama pemaparan materi implementasi perubahan peraturan pajak penghasilan pasal 21 terbaru yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suhirman, Masjid SE MSI AKCA. Kepada Bapak Suhirman, dipersilahkan. Ini langsung saja? Iya Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, tadi saya terlambat bergabung, ternyata saya harus mencari posisi yang bagus. Tahun 2024 ini mencari posisi itu penting, rupanya. Bapak-Ibu yang saya hormati, pertama kepada Prof. Dr. Nurhuda sebagai warik 4, dan Bapak-Ibu yang lain, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jadi saya ini dapat perintah dari Pak Ropi dan Prof. Nurul untuk sosialisasi PPA Pasal 21. Siap laksanakan. Jadi Bapak dan Ibu, betul bahwa akhir tahun 2023, atau tepatnya tanggal 27 Desember, tiba-tiba Presiden kita mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 58 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21. Diikuti oleh Menteri Keuangan dua hari kemudian, tanggal 29, tentang hal yang sama, yaitu tarif PPA Pasal 21. Dan mulai berlaku Januari 2024. Karena suasananya masih suasana capres, saya sebagai orang yang selama ini memang mengamati di bidang perpajakan, saya baik sangka langsung. Saya lihat tarifnya, ternyata penghasilan Rp5.400.000 tidak kena pajak sekarang. Aturannya kan Rp4.500.000, maka ini bagus ini. Informasi bagus ini, saya pikir. Saya belum lihat isinya. Mulailah pikiran kan menerawang, jangan-jangan ada hubungan sama capres ini. Jadi penghasilan tidak kena pajak, itu meningkat. Artinya kalau dulu Rp5.000.000 sudah kena pajak, sekarang malah tidak. Ternyata setelah ditelusuri, ada udang ternyata dibalik Rp5.000.000 ya. Ternyata tidak ya. Tetap Rp4.500.000 setelah dimasukkan angka-angka. Persisnya bagaimana? Sebelum saya masuk ke situ, izinkan dulu saya share screen. Sudah ada di tampilan, Bapak-Ibu? Sudah ada, Pak. Baik. Jadi, secara umum, ada perubahan-perubahan mendasar. Tapi hari ini, kita mulai dari awal, sedikit jadi mereview untuk Bapak-Ibu yang teman-teman saya di Pakultas Ekonomi, aku tansi itu pakar pajak semua. Cuman saya saja yang ditubasi hari ini. ada perubahan tarif yang mendasar yaitu sebelumnya tarif itu hanya 5 tingkat. 5%, 15, 25, 30, 35. Menjadi 43 tingkat. Dari 0% sampai 34% tarif paling tinggi. Jadi, apa pengaruhnya? Ternyata pengaruhnya cukup luas. Seperti Prop. Nurul bilang tadi, beliau ternyata potongan pajaknya kecil. Tapi hati-hati Prop. Nurul, bulan Desember nanti akan bikin terkaget-kaget. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak-Ibu. mohon izin bahwa sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai tarif ya, PP nomor 58 dan PMK 168. Sebelum kita masuk ke tarif, sehingga kita akan membahas kasus-kasus, tadi malam saya dikirim juga satu contoh perhitungan pajak, setiap gaji, namanya, jangan khawatir, sudah ditutup. kita penyegaran dulu mengingat apa sebenarnya PPH Pasar 21. Bapak dan Ibu, PPH Pasar 21 itu adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang kita peroleh dari pekerjaan. Dari pekerjaan, dari jasa atau kegiatan. Kita dalam hal ini orang pribadi. Saya ulangi lagi, Bapak. Bapak-Ibu. Jadi, PPH Pasar 21 itu pajak atas penghasilan yang orang pribadi terima dari pekerjaan. Dari jasa atau kegiatan. Apapun namanya. Gaji, uang pensiun, tunjangan, THR, upah, honor, hadiah, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau orang pribadi melakukan usaha? Buka minimarket, bengkel, butik, nah itu tidak termasuk kelompok objek Pasal 21. Yang dipotong Pasal 21 ini hanya penghasilan dari pekerjaan, dari jasa yang kita berikan atau mengikuti kegiatan. Mengikuti kegiatan misalnya perlombaan. Pak Suheri, ikut gak ini? Webinarnya. Ada Pak Suheri, enggak ya? Kalau kita mengikuti perlombaan, perlombaan 17-an DRC, dapat hadiah, itu dipotong pajak kan? Itu berarti objek pajak Pasal 21 dari kegiatan. Itu gambaran mengenai PPH Pasal 21. Siapa yang akan dipotong PPH Pasal 21 ini? Kita yang menerima penghasilan dari bekerja, dari mengikuti kegiatan, atau memberikan jasa tadi dengan status pegawai bisa berupa pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, pegawai itu misalnya tenaga ahli, seniman, artis, dua acara, olahragawan, pengisi acara, terus mengikuti atau peserta kegiatan untuk penerima penghasilan yang akan dipotong Pasal 21, penerima pesangon untuk yang akan pensiun termasuk, penerima pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, penjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Hari ini kita akan membahas dari sudut status pegawai dan pegawai dengan status pegawai tetap. saya lanjutkan. Bapak dan Ibu, ada penghasilan yang kita terima, penghasilan yang kita terima, tetapi bukan objek Pasal 21, jadi tidak kena Pasal 21. antara lain kalau kita menerima asuransi, jadi pembayar mempat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi, termasuk BPJS. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi iwan, asuransi duit guna, asuransi biasiswa, jadi asuransi itu tidak dikenakan pajak, bukan objek pajak Pasal 21. Berikutnya, penghasilan yang tidak kena pajak adalah penerimaan dalam bentuk natura atau barang, dan atau penerimaan dalam bentuk kenimatan, dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pemberi kerja, kalau kita yang diberikan oleh yayasan, natura atau kenimatan, natura itu barang, kenimatan itu fasilitas, misalnya penamanya pengobatan gratis atau yang diayai oleh pemberi kerja. Selanjutnya, penghasilan yang tidak dikenakan pajak Pasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tunjangan hari tua, iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua yang sosteg yang dibayar oleh pemberi kerja. jadi kalau dalam penghasilan kita ada iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini kalau kita yayasan yang dibayar oleh yayasan kan sebagian dipotong dari gaji kita sebagian dibayar oleh yayasan yang dibayar oleh yayasan itu tidak termasuk kategori penghasilan yang akan dikenakan pajak. berikutnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak yang diterima oleh orang pribadi adalah zakat. Saya kira tidak perlu saya menjelaskan zakat karena zakat yang menerimanya saja memang orang tidak mampu. Baik. Terus yang terakhir masuk kelompok ini adalah penghasilan yang diterima adalah biasiswa yang diterima dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar menengah perguruan tinggi dengan syarat pemberi dengan penerima tidak punya hubungan tidak punya hubungan istimewa kalau punya hubungan istimewa itu misalnya kita bekerja di situ itu punya hubungan istimewa kalau tidak punya hubungan istimewa itu kita kuliah dapat biasiswa dapat dari bank apa perusahaan apa itu tidak punya hubungan tidak dikenakan pajak. Baik Bapak Dimpu sekalian saya ingin menambahkan sedikit penjelasan mengenai pemberian natura dan kenimataan karena ini ada aturan baru yang dikecualikan dari objek PPH pasal 21 natura dan kenimataan yang bukan objek pasal 21 ada lima kelompok yang pertama makanan bahan makanan bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai jadi jika jika ini di kelompok gaji kita kan ada tunjangan makanan kalau tunjangan makan itu sudah pasti kena pajak tapi kalau tunjangan makan makanan itu sebagian diberikan dalam bentuk makanan jadi dapat makan siang misalnya begitu biasanya di perusahaan-perusahaan dapat di pabrik apa lagi nah makanan dan minuman itu itu tidak dikenakan pajak jadi penghasilan kita dalam bentuk makanan dan minuman bukan objek pajak pasal 21 dengan catatan diberikan kepada semua karyawan dari paling atas sampai paling bawah atau dari paling bawah sampai paling atas kalau hanya sebagian yang dapat itu objek pajak bagi yang menerima selanjutnya natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu nah ini hanya daerah tertentu saja tidak termasuk Jakarta kawasan-kawasan terpencil ada pabrik ada tambang yang memang pemerintah ingin daerah sana cepat maju investasi KN misalnya nah natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu itu berapapun yang diterima oleh karyawan itu dibebaskan dari pajak gaji gaji 10 juta dapat fasilitas tempat tinggal dapat fasilitas angkutan dan lain-lain mungkin kalau dinilai juga sampai 5 juta jadi 15 juta itu yang kena pajak 10 juta gaji saja yang natura dan kenikmatan bebas terus yang bukan objek pajak berikutnya adalah natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan jadi bapak dan ibu misalnya kalau di lingkungan kita ini andaikan security itu satpam itu adalah karyawan di lingkungan kita di ayasan maka pemberian seragam kepada satpam itu bukan objek pajak demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain misalnya orang yang bekerja di proyek dapat helm pengaman dan segala macam seragam atau orang yang bekerja di minimarket kita lihat pramuniaganya itu karyawannya itu kan pakai seragam mereka dapat di gas tel nah itu bukan objek pajak artinya tidak dikenakan pajak selanjutnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan kita orang pribadi adalah natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN APBD dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah jadi kalau ada natura atau barang atau fasilitas dari pemerintah dari pemerintah dari APBD atau APBN yang didapat oleh ASN itu juga bukan objek pajak yang terakhir natura dan kenikmatan yang dibebaskan dari pajak pasal 21 adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu misalnya kendaraan dan lain-lain nah ini contoh bapak dan ibu mengenai natura dan kenikmatan yang dibebaskan dari pasal 21 kecuali dari itu maka semuanya objek pajak pasal 21 sekarang saya mau masuk tentang batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP penghasilan tidak kena pajak setiap wajib pajak orang pribadi kita ini untuk kita sendiri penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000 per bulan atau satu tahun 54.000.000 4.500.000 per bulan untuk kita sendiri ya untuk kita sendiri terus PTKP ini akan bertambah jika yang bersangkutan punya status tambahan karena kawin atau menikah atau punya tanggungan hidup antara lain ya keluarga sedara atau semenda ya siapa mereka itu ya anak yang pertama anak orang tua merpua ya anak termasuk anak iri bahkan termasuk anak yang diadopsi secara sah jadi akan menambah penghasilan tidak kena pajak berapa tambahnya tambahnya sebesar 1 per 12 dari PTKP kita sendiri jadi kalau PTKP kita itu 4.500.000 tambahan menikah PTKP kita bertambah 375 nah terus orang tua ikut kalau 2 orang selengkap dapat 2 kali 375 dengan catatan orang tua tersebut apa kita yang membiayai biaya hidupnya dan masuk kakak kita bukan datang namu satu bulan ya tidak tapi memang belianya tinggal dengan kita yang paling utama tambahan ini adalah anak jumlah tambahan atau tanggungan yang masuk PTKP sebanyak 3 orang maksimal jadi kalau bagaimana kalau 4 ya dihitung 3 orang tua ikut 2 mertua ikut 2 udah 4 anak kita ada 5 ya udah 9 berapa PTKP-nya ya PTKP kita sendiri 4.500.000 375 status kawin ditambah 3 orang tanggungan 3 kali 3 7 5 nah begitu Bapak dan Ibu mengenai penghasilan tidak kena pajak setiap wajib pajak orang pribadi ya dan penghitungan PTKP diterapkan pada keadaan awal tahun jadi kalau ada yang menikah pada bulan Februari sekarang bulan Februari nah bulan Maret sampai Desember itu belum berubah PTKP kita berubahnya nanti Januari tahun depan saya kalau di anak-anak kita itu mahasiswa saya guyunin kalau mau nikah bulan Desember aja ya kenapa Pak karena biar besoknya minggu depannya atau bulan depannya PTKP kalian sudah berubah kalau perlu malam tahun baru besok Januari sudah berubah PTKP status menikah baik Bapak dan Ibu itu masalah penghasilan tidak kena pajak jadi kalau di nanti kita masuk ke aturan terbaru tarif itu ternyata 5.400.000 tidak kena pajak itu yang membuat orang apa ya tertipu sementara saya melihat sekaligus PTKP naik ini 5.400.000 tidak kena pajak bahkan yang sudah menikah punya tanggungan 3 itu 6.600.000 tidak kena pajak ya pemerintah baik hati oh ternyata tidak nanti dihitung pada bulan Desember ya kekurangannya baik sekarang saya lanjutkan ya saya lanjutkan ya tentang tarif dan perubahan jadi dalam peraturan pemerintah lima lapan ya itu ada penggunaan tarif baru yang sebelumnya semua diatur dalam pasal 17 ya undang-undang pajak penghasilan ya yang mengatur kalau penghasilan kita wajib pajak orang berimbadi pegawai tetap itu 5% untuk penghasilan 60 juta pertama lebih dari 60-nya itu sampai dengan 250 juta itu kena 15% 250 juta sampai dengan 500 juta kena 25% 500 juta sampai dengan 5 miliar kena 30% lebih dari 5 miliar dikenakan 35% itu tarif yang lama yang berlaku sampai akhir tahun 2023 2023 bagaimana dengan tarif itu tetap berlaku hanya untuk akhir tahun penghitungnya nah sementara ya sementara bulan Januari sampai dengan November ini aturan terbaru itu poinnya adalah menggunakan tarif-tarif baru bagaimana tarifnya nanti kita lihat oke ini tadi sudah saya sampaikan mengenai penggunaan tarif baik sekarang kita masuk ke kategori atau pengelompokan tarif efektif bulanan jadi dalam peraturan pemerintah nomor 5 tersebut pegawai tetap itu dibikin menjadi tiga kelompok atau tiga kelas pertama kelompok A itu untuk yang berstatus tidak kawin dan tidak punya tanggungan tidak kawin dan tidak punya tanggungan TK0 tidak kawin ini hanya status dalam menghitung pajak ibu-ibu yang sudah menikah punya anak tetap dihitung tidak kawin PTKP karena PTKP yang berubah adalah PTKP suami itu yang berubah jadi suami itu langsung tulisnya K punya anak satu K1 anak 2 K2 ibu-ibu tetap masih gadis TK 0 baik yang kedua kelompok A ini adalah tidak kawin tapi punya tanggungan siapa yang berstatus tidak kawin punya tanggungan satu adalah suami yang sudah tidak punya istri apapun alasannya tapi mempunyai tanggungan hidup satu bisa anaknya ikutnya ikut dia bisa orang tuanya masuk kelompok A kalau nanti tanya bagaimana kalau anaknya dua anaknya tiga nanti kelompok di atasnya ini yang punya tanggungan satu atau ibu-ibu yang statusnya tidak kawin karena apapun alasannya suaminya meninggal cerai atau memang belum menikah belum menikah bisa punya tanggungan bisa atau boleh orang tua boleh mertua tidak ada karena belum menikah terus anak angkat adopsi juga bisa Pak monaken boleh tidak boleh kalau statusnya diangkat menjadi anak angkat secara yang ketiga kelompok A kelompok baru ini yaitu status kawin tapi tidak punya tanggungan statusnya kawin tidak punya tanggungan ini kelompok A nanti kelompok A itu punya tarif sendiri dibuat sama pemerintah sekarang kelompok B kelompok B TK2 status tidak kawin belum menikah atau sudah menikah tapi bisa dan sebagainya tapi punya tanggungan dua orang termasuk yang punya tanggungan tiga orang masuk kelompok B kelompok B kelompok B ini banyak 4 kondisi yang kedua kelompok B ini yang ketiga K1 statusnya menikah kawin dan punya tanggungan satu yang keempat K2 jadi kelompok B K2 status kawin punya tanggungan dua katakanlah dua anak statusnya kawin punya anak dua itu kelompok B yang terakhir adalah kelompok C hanya satu yang punya kelompok C ini adalah status kawin punya tanggungan tiga ini maksimal status kawin punya tanggungan tiga nah Bapak dan Ibu untuk kelompok A kelompok A ini tarifnya ada 43 tingkatan saya tidak hafal dan tidak akan mencoba menghafal tingkatan pertama tarif 0% ini yang saya bilang seperti menipu sebelum pemilihan presiden jadi 54 saya ulangi lagi 5 juta 400 bukan 54 5 juta 400 tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak tarif 0% untuk yang tidak kawin tidak punya tanggungan tidak kawin tapi punya tanggungan satu kawin belum punya tanggungan penghasilannya 5 juta 400 tidak dikenakan pajak setelah 5 juta 400 baru dikenakan pajak sedangkan kelompok B kelompok B 6 juta 200 sampai dengan 6 juta 200 tidak dikenakan pajak 6 juta 200 sampai 6 juta 400 dikenakan pajak 0,25% terus sampai 39 tingkatan kalau yang A itu 43 tingkatan yang C 6 juta 600 tidak kena pajak K3 sudah kawin punya anak 3 tetanggungan 3 orang 6 juta 600 tidak kena pajak lebih dari 6 juta 600 itu dikenakan pajak bahkan pajak tertingginya juga 34% kalau penghasilan satu bulannya 1,4 miliar nah begitu Bapak-Bapak gambaran secara umum penggolongan tarif yang ada dalam peraturan terbaru lengkapnya disini tidak perlu kita bahas satu-satu nanti kalau ingin mengecek kita lihat aja disini gaji antara 10 juta sampai dengan 10 juta 700 dengan status tidak kawin itu tarifnya 2,5% nah ternyata pengelompokan tarif yang banyak ini kata pemerintah untuk memudahkan perusahaan atau pemberi kerja untuk menghitung pajak jadi tinggal masukkan saja gajinya 10 juta langsung kalikan 2,5% berapa pajaknya ya walaupun sebenarnya kalau perusahaannya sudah mempunyai sistem cara lama juga tidak repot-repot menghitung satu-satu karena sudah tinggal masukkan input data saja tapi menurut data memang banyak ternyata perusahaan-perusaha menengah kebawah kesulitan sehingga mereka itu bayar pajaknya udah bayar aja dulu nanti hitungan belakangan sekarang pemerintah membantu memberikan tarif seperti ini jadi ini untuk kelompok A dari 0% sampai 34% ini kelompok tertingginya penghasilan 1,4 miliar tarifnya 34% kelompok B kelompok B penghasilan mulai atau sampai dengan 6 juta 200 0% 6 juta 200 sampai dengan 6 juta 500 0,25% sampai dengan penghasilan tertinggi mereka itu adalah penghasilan 1,4 5 miliar jadi 1 miliar 405 juta kena 34% yang terakhir yang terakhir adalah kelompok C untuk status kawin dengan tanggungan 3 orang 6 juta 600 tidak kena pajak yang kena pajak ya sampai dengan penghasilan tertinggi 1 miliar 1,419 juta dengan pajak 33% nah itulah Bapak dan Ibu sekalian tarif yang akan berlaku sekarang jadi dari konsekuensi aturan ini akan mengakibatkan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja akan berubah dari tahun sebelumnya kalau tahun sebelumnya menggunakan rumusan ya dihitung dulu berapa penghasilan brotonya ada lembur tidak ada tambahan tidak biaya jabatan berapa yuram pensiun berapa PTKP dapat penghasilan bersih baru dikalikan tarif kalau sekarang langsung penghasilannya berapa penghasilannya 60 juta statusnya apa statusnya kawin punya anak tiga oke kalau 60 juta itu Anda termasuk kelompok 20% langsung dipotong 20% nah begitu Bapak dan Ibu konsekuensi dari penerapan tarif ini adalah jumlah pajak yang dipotong jumlah pajak yang dipotong selama 11 bulan Januari sampai November itu berdasarkan pengelompokan tarif tadi setelah bulan Desember setelah bulan Desember pemberi kerja akan menghitung ulang menghitung ulang berapa sebenarnya penghasilannya selama satu tahun berapa seharusnya dipotong pajak dibandingkan dengan yang selama ini sudah dipotong selama 11 bulan jadi tadi Prof. Nurul menyampaikan beliau kaget gajinya tiba-tiba naik kita juga protes kalau Prof. Nurul naik sendiri kalau naik sama-sama ya itu memang kita harapkan nah itu antara lain konsekuensi dari penerapan tarif baru ini jadi ada kemungkinan seseorang dan ini tidak berlaku umum seseorang dengan status ada yang kawin punya tanggungan tiga ada yang kawin tidak punya tanggungan belum kawin atau TK0 TK1 TK2 dan seterusnya akan berkonsekuensi pada bulan-bulan awal Januari sampai dengan November ada kemungkinan lebih kecil dari hari biasanya sehingga bulan Desember akan dipotong pajak lebih besar karena ada kekurangan pemotongan pajak tapi tidak berlaku untuk semua tergantung keadaan ya kebetulan saya dikasih contoh dari Pak Ropi ada seorang karyawan namanya sudah diputup gajinya 10 jutaan sekian nah kalau yang 10 jutaan sekian itu statusnya kalau saya tidak salah kawin belum punya tanggungan itu mirip jadi hanya beda 3 rupiah jadi untuk yang bersangkutan ini tidak ada masalah nanti bulan Desember pemotongnya seperti itu juga tetapi ada juga yang bikin kaget kenapa karena pajaknya akan lebih besar dari biasanya tapi pada bulan Desember ya akan terpulihkan artinya bulan Desember itu akan dipotong pajak lebih kecil sehingga kelebihan pemotongan selama Januari sampai November itu akan dikurangkan terhadap pajak yang dipotong bulan Desember baik Bapak dan Ibu saya ambil contoh dulu ya sebelum kita tanya jawab nama lebih enak tanya jawab ini ini contoh yang saya ambil langsung dari peraturan pemerintah 58 Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC selama tahun 2024 R ini memperoleh gaji 10 juta dan iuren pensiun dia membayar iuren pensiun itu 100 ribu dari gajinya maksudnya Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan jadi statusnya ini K0 kawin tapi belum punya tanggungan nah berdasarkan status PT KP K0 itu jumlah penghasilan bruto sebulan 10 juta pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau penghasilannya diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Januari sampai November dilakukan dengan menggunakan tarif efektif kategori A K0 kategori A yaitu kategori A untuk K0 itu gaji 10 juta itu sama dengan 2% jadi dia langsung dipotong 2% besarnya pajak penghasilan pasal 21 per bulan yang dipotong PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Januari sampai dengan November adalah sebesar 10 juta kali 2% 200 ribu dia dipotong 200 ribu tiap bulan Januari Februari sampai November nah pada bulan Desember 2024 penghitungan besarnya pengutangan TPA pasal 21 akan dilakukan sesuai dengan aturan sebelumnya aturan lama yaitu menggunakan tarif bertingkat 5-35% dengan dikurangi PTKP biaya jabatan dan lain-lain nah kalau untuk hitungan dengan kasus seperti ini akan hasilnya akan terlihat seperti ini gajinya 10 juta sebulan berarti 1 tahun 120 mendapat pengurangan biaya jabatan jadi biaya jabatan ini adalah istilah yang digunakan untuk mengurangi penghasilan yang akan dikenakan pajak hampir sama dengan PTKP tetapi istilahnya biaya jabatan besarnya 5% dari penghasilan bruto penghasilan bruto itu penghasilan pokok ditambah tunjangan-tunjangan berapa itu penghasilan bruto nah yang tidak kena pajak dikurangi biaya jabatan yaitu 5% tapi ada batas maksimalnya batas maksimalnya itu tidak boleh lebih dari 500 ribu per bulan atau 6 juta dalam satu tahun kalau gajinya misalnya 20 juta satu bulan biaya jabatannya tetap 500 ribu tidak boleh menjadi 1 juta karena ada batas maksimum terus iurang pensiun nah iurang pensiun yang mengurangi ini iurang pensiun yang dipotong dari gaji bukan yang dibayar oleh perusahaan atau yayasan kalau kita jadi contoh ini ya pengurangnya adalah 7 juta 200 sehingga penghasilan bersih atau NETO satu tahunnya itu 112 juta 800 ribu ya nah penghasilan NETO setahun ini dikurangi lagi dengan PTKP sesuai dengan kondisi tadi ini K0 itu sama dengan 54 juta ditambah 4 juta 500 jadi 58 juta 500 ya sehingga penghasilan setahunnya berapa 112 800 dikurang PTKP 58500 sama dengan 54 juta 300 54 juta 300 masih di bawah 60 juta di bawah 60 juta langsung dikalikan 5 persen dapatlah angka 2 juta 715 nah 2 juta 715 itu itulah pajak terhutang pajak PPA PASA 21 terhutang selama satu tahun nah selama ini Januari sampai dengan Februari sudah dipotong berapa itu yang 2 persen per bulan tadi yaitu 200 ribu per bulan kalau dijumlakan 2 juta 200 sementara harusnya dipotong 2 juta 700 sehingga masih kekurangan 500 ribu lima sorry 515 ribu ya jadi Bapak dan Ibu pada bulan Desember dari contoh ini yang bersangkutan itu akan dipotong 515 ribu kalau tadi dipotongnya cuma 200 ribu 200 terusnya sampai November ternyata bulan Desember 515 mungkin ini yang nanti akan alami tapi tidak berlaku untuk semua saya kira cukup memang masih ada contoh-contoh lain yang saya berikan jadi bisa lebih potong sehingga kita bulan Desember itu dipotong banyaknya akan lebih kecil dan bisa sebaliknya kurang potong seperti contoh ini kurang potong 515 baik ini ada contoh-contoh lain mungkin saya kira kita tanya-jawab saja untuk contoh lain nanti bisa kita bahas lagi sementara itu saja dulu Bu Nopia silahkan baik Alhamdulillah terima kasih Bapak Suhirman atas penyampaian materinya ternyata banyak sekali untuk materi terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 ini Bapak Ibu sekalian selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada volume chat izin Pak Suhirman ini sudah ada pertanyaan ya Pak dari Bapak Hari saya bajakan apabila terjadi kesalahan status pajak pegawai yang seharusnya K3 tetapi dalam bukti potong PPH21 diterima adalah K2 selama 3 tahun berturut-turut apakah bisa diajukan restitusi atau pengurangan PPH21 jika bisa bagaimana langkah yang harus dilakukan apakah diperbolehkan WP pribadi yang mengajukan atau harus institusi asal WP mengingat pengotong dan penyetor pajak adalah institusi awal WP asal WP terima kasih langsung kita jawab ya dari siapa tadi dari Pak Hari ya ya Pak Pak Hari Budiantor oke Pak Hari Pak Hari ini ngetes aja ini dia kan pinter hitung pajak ya Pak Hari jadi Bapak dan Ibu semua kalau ada kesalahan PTKP itu kesalahannya itu bisa dari pemotong dari perusahaan bisa kesalahan dari kita sebagai karyawan mengapa bisa dari karyawan karena setiap tahun kita menerima bukti potong yang disebut dengan 1721 A1 ya yang kita terima setiap awal tahun bukti potong tahun kemarin yang merupakan lampiran kita kalau kita mau nyampekan SPT nah dari situ seharusnya kita kecek kita cek nih status kita ya apa kok masih TK 0 terus ya istri sudah ada anak udah 3 bahkan sudah 5 ya kan seharusnya kita langsung melaporkan ke tempat kita bekerja jadi tidak berlarut-larut sampai 3 tahun ya terus kewajiban pemotong kewajiban pemotong ya setiap tahun memang harus mengupdate ya data pegawai sehingga ya data pegawai itu akan menjadi acuan pemotongan pajak untuk tahun berikutnya yang terbaik mengupdate data pegawai itu bukan awal tahun tapi akhir tahun sehingga PTKP itu berubah pada tahun berikutnya nah kembali bagaimana kalau salah potong selama ini ya kelebihan pemotongan atau kekurangan pemotongan ya terus sekarang ini kelebihan ya kelebihan itu bisa direstitusi dikembalikan nah siapa yang urus pertanyaannya ya kalau apa namanya mau mengikuti prosedur wajib pajak menyampaikan keberatan ke kantor pelayanan pajak ya bahwa saya salah dipotong oleh pemberi kerja ya saya pernah ini diskusi sama teman-teman di ini dirjen pajak ini undang-undang ini bikin orang ini ribut sama perusahaan kenapa kenapa karyawan suruh lapor kantor pajak ya karyawan ya selesaikan di tempat dia bekerja saya tetap menyarankan kita mungkin Pak Ari yang dulu ya tempat kerja yang lama misalnya kita nyelesaikan dengan tempat pekerja kita yang lama atau tempat kerja kita yang sekarang mengenai kelebihan pemotongan akibat PTKP yang salah tapi perhatikan dulu kesalahannya itu dimana apakah kesalahan karyawan ya sudah diberikan bukti potong tapi tidak protes tahu-tahu tiga tahun baru apa ya bahasa Inggrisnya baru nge ya oh ternyata PTKP kita salah ini PTKP-nya terlalu kecil status saya punya ya tanggungan tiga sudah menikah ternyata masih dihitung TK0 misalnya jadi dapat dapat di restitusi terbaik adalah melalui pemotongan ya artinya kita ke tempat pemberi kerja supaya pemotongan tahun berikutnya bisa dikompensasikan bukan dari restitusi dikompensasikan jadi tahun berikutnya itu pemotongannya lebih kecil untuk mengembalikan kelebihan potong tahun sebelumnya saya kira itu Bu Nobiyah ya baik Pak terima kasih untuk jawabannya Pak kemudian ada pertanyaan kedua dari Bapak Raja di sini kalau bekerja di dua perusahaan teknis perhitungan pajaknya bagaimana Pak misal dokter bekerja di kampus dan rumah sakit terima kasih ya Pak Raja bagi-bagi dong banyak pekerjaannya seorang dokter bekerja di rumah sakit pemotongan pajaknya pasal 21 tetapi dua model pemotongan pertama dokter sebagai tenaga profesional disebut dalam istilah pajak melakukan pekerjaan bebas pekerjaan bebas itu artinya tidak terikat oleh satu pemberi kerja kan pasiennya banyak penghasilannya dipotong pasal 21 dengan tarif khusus yaitu setengah dari penghasilan dari praktek tersebut 50% baru dikenakan tarif yang 5 15 25 dan seterusnya sementara sebagai karyawan atau pegawai tetap dia dihitung pajak pasal 21 sama seperti karyawan biasa untuk gajinya tiap bulan berapa dipotong mengikuti aturan tadi yang 2% kalau kelompok A dengan gaji 10 juta gajinya 20 juta masuk kelompok B gaji 20 juta dia kelompok apa kelompok apa kelompok B tarifnya berapa jadi status sebagai pegawai sementara statusnya sebagai dokter tenaga ahli dipotong pajak sebagai tenaga ahli begitu Bu Nabiya baik Pak terima kasih untuk jawabannya kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat itu Bu Titi baik Bu Titi silahkan Bu Bu Titi masih di mute Bu iya masih di mute Bu naik Waalaikumsalam 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 Maaf saya tidak menyalakan kamera ya Pak ya ya kita diskuti Pak terima kasih saya nanggapin disklet 6 kalau tidak salah itu yang mengenai apa namanya asuransi ya objek pajak ya ya nah yang objek pajak itu Pak kalau di PMK yang terbaru 168 itu asuransi yang tadi disebutkan itu termasuk adalah objek pajak sehingga itu yang menjadi tanggungan perusahaan atau instansi itu akan menjadi objek pajak karena itu merupakan penghasilan natural bagi pegawai sehingga itu akan menambah berutu baik itu JKK JKM ataupun kesehatan jadi semua yang menjadi penambah penghasilan berupa natura itu akan menambah bruto kita sehingga itu akan menjadi objek pajak gitu tapi kalau yang menjadi pengurang pajak itu adalah untuk itu tidak menjadi tidak menjadi pengurang pajak itu untuk penghasilan kita yang berupa asuransi yang dipotong dari penghasilan kita itu tidak menjadi objek pajak misalnya untuk asuransi kesehatan itu kita dipotong nah itu tidak mengurangin itu bukan objek pajak sebagai pengurang pajak tidak tapi mengurangin penghasilan kita ada JHT JP kita dikurangin juga tuh nah itu pengurang menjadi pengurang penghasilan kita tapi bukan objek pajak gitu Pak saya nanggapin untuk yang itu dulu terus yang kemudian yang kedua mengenai pelaporan apa namanya yang restitisi tadi pertanyaan dari Pak Hari ya dari Pak Hari seandainya di apa namanya kita dalam ketentuan undang-undangnya untuk tahun-tahun sebelumnya batas pelaporan PTKP atau statusnya itu kan sampai bulan Maret ya Pak ya sampai bulan Maret tapi untuk tahun ini kan sampai di Januari tanggal 31 Januari yang tadi Bapak sampaikan sudah tepat bahwa ketika kita ada perubahan PTKP setelah di tahun 2024 itu Januari Februari ternyata ada yang divorce atau ada yang menikah atau ada tambah anak ya dihitungnya akan di tahun 2025 bukan di tahun 2024 tapi yang tadi yang disampaikan Pak Hari adalah tahun 2023 mungkin Anda miskomunikasi di situ ya saya saya harus bedata tapi kalau misalnya pelaporannya ternyata misalnya lapornya di 2023 tapi di bulan April maka itu baru dihitung juga di tahun 2024 gitu tapi kalau misalnya lapornya masih di bulan Maret masih dihitung gitu mungkin demikian Pak tambahan dari saya terima kasih itu sama-sama baik Bu Titi saya tanggapi dulu yang pertama mengenai ansuransi yang bukan objek pajak dan objek pajak jadi yang dimaksud ansuransi bukan objek pajak itu Bu Titi adalah ansuransi yang dibayar oleh pemberi kerja bukan ansuransi yang dibayar oleh badan ansuransi kepada nasabah ansuransi misal begini BPJS ansuransi kesehatan ansuransi kecelakaan sebagian dibayar oleh perusahaan kalau kita yayasan sebagian dipotong dari gaji kita nah yang dibayar oleh perusahaan itu bukan objek pajak sementara yang Ibu maksudkan tadi seolah-olah kalau kita menerima klaim ansuransi itu objek pajak tidak yang bukan objek pajak itu adalah ansuransi yang dibayar oleh pemberi kerja pada saat membayar premi ansuransi jadi saya ulangi lagi misalnya ansuransi kesehatan ansuransi kecelakaan kerja sebagian sekian persen dibayar perusahaan sebagian dipotong dari gaji nah yang dibayar oleh perusahaan ditambahkan ke gaji pokok misal gaji pokoknya 10 juta ansuransi 500 ribu penghasilan kena pajaknya menjadi 10 juta 500 disitu maksud ansuransi merupakan objek pajak sementara ansuransi yang bukan objek pajak pada saat menerima menfaat atau santunan ansuransi saya kira itu yang bisa saya jelaskan Bu Piti boleh saya pengapin lagi Pak silahkan di dalam PMK 168 pasal 5 di poin 3 itu di BCF itu sudah jelas peraturannya bahwa itu menjadi objek pajak Pak di PMK 168 pasal 5 di pasal 5 poin 3 di DEF itu jelas soalnya disitu itu bahwa untuk BPJS itu memang menjadi objek pajak terus di undang-undang BPJS pun sebenarnya itu dari dulu sudah menjadi objek pajak di undang-undang BPJS sendiri sudah jelas jadi saya hanya menegaskan bahwa ini yang yang diterapkan di PMK 168 dan di undang-undang BPJS itu aja sih baik baik bu titik mungkin nanti kita bisa diskusi secara khusus tapi pemahaman saya sampai dengan sekarang baik undang-undang pajak penghasilan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan undang-undang nomor 7 2021 sampai dengan PP 58 keputusan Menteri Keuangan 168 yang dimaksudkan dengan ansuransi merupakan projek pajak adalah ansuransi yang dibayar oleh pemberi kerja untuk karyawannya sementara pembayaran mempat atau santunan ansuransi misalnya nih ada kecelakaan dapat santunan ansuransi tidak kena pajak bu tidak kena pajak kalau ansuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk karyawannya sebagai prebi itu yang dikenakan pajak sementara sementara yang dipotong dari gaji tidak mengurangi pajak penghasilan saya ini sedikit beda perlakuan antara ansuransi dengan pensiun kalau ansuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk karyawannya itu objek pajak pada saat menerima ansuransi santunan atau mempat ansuransi tidak dikenakan pajak lagi karena waktu dibayar dulu sudah dikenakan pajak preminya sebaliknya pensiun pada saat uang pensiun dibayar oleh perusahaan apakah tunjangan hari tua apapun namanya yang dibayar oleh perusahaan itu bukan objek pajak dibayar perusahaan untuk karyawannya bukan objek pajak tapi pada saat menerima uang pensiun itu dikenakan pajak itu perbedaan ansuransi sampai perbedaan ansuransi dengan uang pensiun jadi yang berubah dalam PP 58 poinnya adalah penggunaan tarif tidak ada perubahan yang lain satu kalaupun dianggap berubah sebenarnya bukan berubah tapi penekanan sebagai pengurang di samping biaya jabatan dan iuran pensiun adalah zakat yang dipotong oleh pemberi kerja itu boleh jadi pengurang misalnya kita seluruh karyawan di ARC ini zakat langsung dipotong dari gaji diserahkan kepada ZIS atau Badan Amir Zakat resmi pemerintah nah itu langsung mengurangi penghasilan kena pajak kita jelas itu ada aturannya aturan yang jelas itu ada di PP 168 sorry bukan PP keputusan Menteri Keuangan 168 di PP 58 tidak ada tidak disebutkan secara detail tapi kalau di keputusan Menteri Keuangan 168 ada biaya jabatan iuran pensiun dan zakat jadi kalau zakat kita dipotong dari gaji itu mengurangi penghasilan kena pajak kalau zakat yang dibayar sendiri-sendiri setelah gaji diterima itu tidak tapi kalau dipotong oleh pemerik kerja perusahaan itu mengurangi penghasilan kena pajak oke saya kira itu bu titik kalau umpamanya kita belum sepaham ya kita sepakat saja untuk tidak sepaham dulu mudah-mudahan nanti sepaham nanti kita diskusi kembali baik bu titik terima kasih baik untuk selanjutnya ada pertanyaan mungkin dari bu Yerika ya bu ya ingin menanyakan langsung kepada pasulitman silahkan bu baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ini masalah ini sih tanggungan kan saya mempunyai ibu kandung yang sekarang itu pensiun dan saya juga belum memiliki anak jadi saya itu menanggung ibu saya tetapi sebetulnya ibu saya itu adalah pensiunan PNS jadi masih ada dapat tunjangan pensiun walaupun tidak besar sih tapi hari-hari juga saya sudah menanggung apakah ibu saya itu bisa menjadi tanggungan pajak saya atau atau tidak karena ibu saya memiliki tunjangan pensiun sendiri dan kalau misalkan bisa bagaimana melaporkannya terima kasih ibu Erika terima kasih ibu jadi sudah terjawab dari pernyataan ibu sendiri karena orang tua punya pensiun maka PTKP tidak bisa ditambahkan ke ibu selama beliau masih punya pensiun PTKP tidak bisa ditambahkan ke anak ada juga bu kemarin kita mengundang guru-guru SMA orang tuanya ikut tapi orang tuanya punya perusahaan ya tidak bisa juga jadi ini orang tua yang ikut kita masuk akar kita dan beliaunya tidak punya penghasilan itu yang ada maksud tidak punya penghasilan tidak punya NPWP dan lain-lain begitu bu terima kasih oke baik terima kasih pak kalau misalkan orang tuanya tidak bekerja apakah bisa soalnya ini mertua maksudnya nanti bisa ikut suami gitu ditanggung sama suami itu bisa bisa kalau mertua kita ikut masuk PTKP kita tapi khususnya PTKP suami ya PTKP suami PTKP kita bisa berupa jika mohon maaf ini bisa dengan suami suami meninggal atau suami tidak bekerja kalau suami tidak bekerja maka kita minta surat pengantar minimal dari kantor camat dari kantor camatan penjelasan bahwa status suami tidak bekerja atau tidak punya penghasilan sampaikan ke buktiti ya biar PTKP kita berubah ya bertambah seperti itu bu apakah orang tua tersebut harus satu kakak dengan yang penanggungnya betul bu itu sebagai bukti bahwa memang yang bersangkutan tinggal dengan kita oh iya makasih soalnya ini beda rumah tetapi berkatan gitu jadi gak satu kakak gak bisa ya kalau tidak satu kakak ya minimal surat domisili keterangan domisili oh iya terima kasih pak boleh nambahin pak dikit oh iya gak apa-apa ya pak ya diskusi ya gak apa-apa mbak Herika boleh yang tadi disampaikan memang benar satu kakak kalau gak domisili tapi kalau misalnya ibunya itu ternyata punya anaknya bukan tunggal masih punya anak-anak yang lain dan anak-anak yang lain juga masih memberikan nakah ke ibu ya itu harus ada surat penyataan kembali bahwa yang memberikan itu hanya mbak Herika saja atau satu orang saja yang lain tidak mampu atau tidak memberikan apapun selama itu masih ada kayaknya sih masih harus ada syarat-syarat yang harus ditentukan lagi makasih ya makasih informasinya tambahannya makasih baik untuk selanjutnya Pak Suhirman ini ada pertanyaan dari di kolom chat ya dari saudari A.I. Matunadrifa disini apabila di akhir tahun nanti ternyata perhitungan dari TER ini lebih bayar dan dikompensasikan ke tahun berikutnya bagaimana perhitungan bulan pertama sampai dengan ke-11 di tahun berikutnya itu apakah TER yang tetap berlaku seperti sebelumnya atau langsung dikurangkan dengan kompensasi tahun sebelumnya ya Mbak A.I. Matun terima kasih Waalaikumsalam jadi apabila di akhir tahun nantinya ternyata perhitungan dengan TER ini lebih bayar ya tidak dikompensasikan ke tahun berikutnya pada tahun itu juga pada bulan Desember jadi ter itu digunakan untuk perhitungan pajak gaji Januari sampai November pada bulan Desember pemotong pajak kita kalau kita akan yayasan ya itu akan menghitung ulang berapa seharusnya pajak pasal 21 yang harus dipotong dari seluruh penerimaan selama satu tahun nah kalau ternyata Januari sampai November itu lebih besar dari seharusnya maka pemotongan pajak itu dilakukan lebih kecil pada bulan Desember mungkin itu jawaban saya Mbak Aymatun ya makasih ya baik Pak kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak ini dari FK ya yang bertanya wakilan dari FK kalau menerima dana pensiun apakah kena potongan pajak Pak kalau ia berapa besaran persentasenya demikian Pak dari FK sistem perwakilan perwakilan yang akan pensiun saya wah ini ke pensiun oke kita jawab saja jadi untuk penerima dana pensiun apakah kena potong pajak tergantung jumlahnya ya kalau jumlahnya di bawah 4.500.000 untuk satu orang pribadi yang bersangkutan tidak kena pajak kalau lebih ya dan kita statusnya tidak kawin tidak punya pasangan tidak punya anak karena sudah pensiun sudah mandiri semua ya kalau lebih dari 4.500.000 itu baru dikenakan pajak lebihnya itu ya jadi kalau jawab secara global apakah uang pensiun kena pajak ya tapi tergantung jumlahnya sepanjang tidak melebih PTKP penghasilan tidak kena pajak maka dia tidak dikenakan pajak saya kira itu Mbak Nabiya baik terima kasih Bapak Suhirman atas jawabannya mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin bertanya bisa klik raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat sambil menunggu pertanyaan selanjutnya Pak Suhirman mungkin saya juga mau bertanya ya Pak ini kalau terkait dengan pemadanan NPWP Pak yang belum lama kita diminta untuk memadankan data antara NPWP dengan NIK ya Pak itu bagaimana ya Pak kalau misalnya di alamat NPWP di alamat NPWP saya dengan alamat KTP saya itu berbeda gitu Pak itu apakah tidak bermasalah atau bagaimana Pak dan nanti itu hubungannya dengan apa misalnya dipadankan dengan NIK ya terima kasih Bu Nabiya jadi betul kita seharusnya akhir tahun 2023 kemarin ya seluruh NPWP itu berubah sesuai dengan NIK kita masing-masing ya oleh pemerintah dibuat sesuai dengan ada aturan terbaru ya pelaksanannya itu paling lambat bulan Juni tahun 2024 ini jadi masih bisa ya namun demikian dalam implementasinya memang banyak kendala termasuk saya sendiri jadi saya ketawa tadi kalau Buna kiananya karena saya juga termasuk yang kena kendala ya dan belum sempat ke kantor pelayanan pajak jadi kalau yang bermasalah saya belum ini dulu rinci dulu kalau yang bermasalah ya gak usah emosi datang kantor pelayanan pajak selesai antara lain yang menyebabkan bermasalah itu adalah NPWP kita yang selama ini kita gunakan berbeda alamat dengan KTP itu yang saya alami jadi NPWP kita berbeda alamat dengan KTP kalau KTP kita ya sama alamat dengan NPWP kita yang berlaku sekarang itu melalui internet selesai ya langsung masuk programnya langsung bisa berubah ya tapi kalau ada perbedaan data seperti itu kita minta sinkronkan dengan orang kantor pelayanan pajak ya dimana tempat kita terdaftar KTP-nya jadi mengikuti KTP bukan terdaftar NPWP-nya terdaftar apa namanya KTP kita dimana seperti itu Mbak Anubya baik Bapak Swirman terima kasih untuk jawabannya baik Bapak Ibu sekalian apakah ada pertanyaan lagi yang ingin di rajukan boleh dari saya Mbak Novi boleh boleh Bu Alhamdulillah Mbak Novi sudah di angkat nih untuk pemadanan Alhamdulillah ini kayaknya banyak yang hadir juga ya untuk pemadanan dari Desember kami kirim sampai sekarang hanya 50% yang melakukan pemadanan mohon maaf dan itu sangat luar biasa efeknya buat kami Pak Hirman harus pelaporannya luar biasa karena di sistem yang sekarang itu langsung tidak sesuai dengan Duk Capil dan saya saya harus telepon ke orang-orang yang bermasalah seperti itu jadi kalau disanding Alhamdulillah disanding disini Alhamdulillah mohon dibantu untuk semuanya untuk melakukan pemadanan itu karena itu sangat penting untuk pelaporan pajak kita semuanya bukan hanya Yarsi tapi untuk perorangan juga terima kasih baik Bu Titi terima kasih untuk tambahannya ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau disampaikan Pak Suhirman mungkin saya boleh bertanya satu lagi apa ya ya kalau tiga kali kena cas ya ini mungkin untuk pertanyaan dari perwakilan ke teman-teman saya mungkin kalau misalnya ada yang belum melaporkan PPH 21-nya di tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana ya Pak karena bermasalah dengan Evin atau lain sebagainya itu bagaimana Pak ya jadi yang kita laporkan sebagai wajib pajak orang pribadi itu bukan pasal 21 lagi ya itu namanya SPT wajib pajak orang pribadi nah dalam wajib pajak orang pribadi itu kita ingin membuktikan bahwa kita punya penghasilan selama satu tahun ini dari satu pemberi kerja dari kalau kita misalnya dari Yarsi dan sudah dipotong oleh Yarsi buktinya ini nomornya sekian itu yang kita dapatkan kan dibagi biasanya mungkin sebentar lagi Mbak Titi dikirim itu ya nah jadi bagaimana kalau selama ini belum sempat belum sempat dikirim SPT jadi aturannya itu kalau kita terlambat tidak menyampaikan SPT terlambatnya itu kena sanksi satu tahun itu 100 ribu beda ini kalau perusahaan kalau perusahaan itu 1 juta kalau orang pribadi 100 ribu nah bagaimana ada sanksi tidak uang kecuali yang 100 ribu insya Allah tidak ada sepanjang penghasilan kita yang sudah dipotong oleh Pak Titi itu sudah sesuai aturan jadi jumlah penghasilan yang kita terima satu tahun sudah dipotong pajak pasal 21 oleh pemerintah jadi kita tidak merugikan pemerintah tidak ada pajak yang kurang bayar jadi tidak ada sanksi yang sanksi kita hadapi adalah sanksi tidak melaporkan sanksinya apa ya 100 ribu itu ya masih bisa enggak masih ya kita buat lagi laporan tahun tahun yang belum kita laporkan ya jadi yang penting nah ini ini bulan Februari ini bulan Maret bulan depan terakhir kita laporan SPT wajib pajak orang pribadi kita ya jadi yang jangan lupa yang tahun ini saya memberikan keringanan sedikit kalau SPT orang pribadi ya yang tidak merugikan pemerintah karena pajak kita sudah dipotong ya itu biasanya ya itu setelah lewat 5 tahun hilang dengan sendirinya artinya kadalu warsa tapi saya bukan mau mengajarkan untuk tidak lapor tidak lapor supaya tenang saja ya tapi kalau badan usaha itu hati-hati ya begitu tidak lapor satu tahun ketahuan sering di kodoh mereka timbul kalau Suhir Berman Majid tidak lapor dua tahun nah gajinya berapa sih kan sudah dipotong ini sama pemberi kerja kan begitu kira-kira ya Mbak Nopia baik terima kasih ini adalah gini Pak pertanyaan di kolom chat ini Mbak Aim juga sudah dua kali ini Pak pertanyaan Mbak Aim tanya lagi Pak terkait pemahadanan NIK dan NPWP apakah nanti tarif PPH21 yang tidak ada NPWP tetap dikenakan tarif lebih besar berhubung besar berhubung kan NIK dan NPWP sudah sama bagaimana Pak jadi kalau kita tidak memadankan itu sama dengan tidak punya NPWP kalau tidak memiliki NPWP sanksinya pajak terhutang kita lebih besar 20% jadi misalnya pajak kita itu 1 juta 1 tahun kita akan bayar pajak 1 juta 200 karena tidak punya NPWP tidak punya NPWP ini ada tapi belum dipadankan dengan NIK jadi NPWP yang lama tidak berlagu itu konsekuensinya oke sementara sementara nunggu yang lain saya ke Mbak Titi Mbak Titi Mbak Titi wah lagi bikin teh ini kayaknya tadi yang masalah ansuransi kita klirkan nanti ya soalnya begini nah itu kan ini kan berubah kalau ansuransi itu dikenakan pajak dan yang tidak dikenakan pajak kalau ansuransinya dibayar yang dibayar oleh Yayasan kena pajak udah betul tapi kalau ansuransi yang klaim itu tidak kena pajak betul kalau ansuransi klaim memang melewati ini Mbak Titi enggak ya enggak gini Mbak kan ansuransi yang misalnya saya langsung ke contoh contoh langsung kalau JKK JKM itu memang diaturan khusus untuk JKK JKM dan untuk kesehatan itu diaturan BPJS nya pun sudah jelas sebenarnya karena itu tidak semua orang akan menerima itu atau mengklaim itu sehingga bagian BPJS atau jam sostek itu memang menerapkan bahwa itu menjadi objek pajak gitu nah ketika ketika diarsi itu kan itu ditanggung sebagai pemberi kerja karena itu menjadi tanggungan pemberi kerja dan itu menjadi menjadi penambahan pendapatan yang dianggap sebagai penambahan pendapatan pegawai maka memang sesuai aturannya itu akan menambahkan gaji kita sebenarnya ini aturan ini sebenarnya sudah berlaku dari sebelumnya karena mungkin tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu ada yang beberapa orang yang sudah komplain sama saya mengenai saya hitung nih gajinya saya itu tidak segini loh mbak kenapa di SPT nya saya lebih besar karena itu ada termasuk ada asuransi yang dulu itu masih nih Yarsi masih tidak mencantumkan atau menjadi apa namanya menjadi penambah bruto kalau dulu nah kalau yang sekarang sesuai dengan aturan yang ada dan kebijakan yang ada di pemerintah dan Yarsi disesuaikan maka itu diterapkan yang sama dengan aturan yang ada tapi untuk CHT ataupun JP itu tidak karena itu nanti akan orang itu akan dipotong sama BPJS jadi kita tidak menambahkan bruto kita sehingga kita tidak akan memotong itu nanti yang memotong pajaknya nanti bagian jam sosteknya sendiri pada saat dana itu diterima begitu begitu Mbak Titi kalau seperti itu penjelasannya sama jadi artinya ansuransi yang dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan itu itu menambah penghasilan kena pajak kita yang tidak kena pajak itu adalah santunan klaim ansuransi itu yang saya maksudkan jadi sudah sama kalau klaim ya betul kalau klaim enggak oke kalau begitu sudah clear itu sudah satu marisan enggak tahu saya marisan nomor dua atau nomor tiga kalau balik cek nah terus yang itu yang GHT jaminah ritual itu kena pajak waktu menerima waktu dibayar waktu dibayar memang bukan objek pajak itu sama dengan pensiun jaminah ritual itu sama dengan pensiun berlaku oke udah clear itu kalau begitu ya siap oke tinggal makan siangnya aja yang belum baik lanjutkan saya mengenanya enggak pak oke oke yuk silahkan saya gini pak pertanyaan saya gini untuk hampir semua lebih banyak ke dosen sih pak dan klinisi ataupun tenaga ahli ya kalau teknik mungkin sedikit ya selama ini kan DRC itu kan mengeluarkan 1721 A1 ya dan ada 1721 Romawi 4 gitu kan ya nah pada saat pelaporan karena ada beberapa karena ada beberapa orang yang bukan apa dari dari KPP itu mengirimkan surat ke kami mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan itu belum melaporkan melaporkan SPT pribadinya gitu kan karena ada kekurangan bayar nah kekurangan bayar itu sebenarnya mute mute mic nya gitu nah itu itu pada saat mungkin ini banyak dosen yang disini mungkin lebih clear mungkin dijelaskan sama pak Herman aja gitu laporannya seperti apa nanti di E-Filling nya atau di SPT pribadinya pak ya terima kasih oke jadi begini yang disampaikan Mbak Titi itu teman-teman Bapak dan Ibu ya setiap tahun kita dipotong pajak pasal 21 dari kampus dari yayasan ya setelah satu tahun hasil dan bukti pemotongan dikirim dengan kita nama formulirnya itu 1721 formulir 1721 itu merupakan bukti yang akan kita lampirkan nomornya saja ya akan kita lampirkan dalam laporan tahunan kita sebagai wajib pajak orang pribadi SPT orang pribadi kita menuliskan penghasilan kita kalau penghasilan kita cuma satu sumbernya dari ARSI ya kita tulis persis tinggal memindahkan angka-angka saja angka-angka dari POM 1721 tersebut sehingga nanti ya tidak ada jumlah pajak kurang bayar tidak ada jumlah pajak lebih bayar karena kita persis sama yang seperti yang dilaporkan atau yang dipotong oleh ARSI yang sering akan timbul hitungan ulang kurang bayar lebih bayar kalau kita punya penghasilan di luar dari ARSI begitu digabung akan menimbulkan kalau dari ARSI sudah selesai kalau sudah dipotong dan bukti potongnya sudah kita sebutkan nomornya sudah selesai nah penghasilan kita dari luar ARSI itu yang harus kita masukkan dan laporkan juga di SPT itu yang akan menimbulkan perhitungan ulang kalau penghasilan tersebut sudah dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kita tinggal buktikan lampirkan nomor bukti pemotongan nanti jumlahnya juga akan nihil kecuali yang memotong itu tidak sesuai dengan aturan bisa kurang bisa bisa lebih jadi disitu poinnya jadi kembali dengan kasus kita mungkin bulan Februari ini kita akan dapat akan dikirim dari yayasan bukti potong pasal 21 17 21 A1 nah itulah yang akan kita gunakan untuk melapor SPT wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak orang pribadi pasal 21 itu merupakan bagiannya saja saya kira itu Mbak Titi baik terima kasih Pak baik Bapak Ibu ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau ditanyakan Sepertinya seru sekali ya Pak Suhirman terkait dengan perpajakan ini khususnya terkait dengan gaji baik Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi maka kita cukupkan webinar kita pada pagi hari ini Alhamdulillah ya Pak ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Suhirman yang telah memberikan materi terkait dengan perpajakan ini ya Pak ya semoga apa yang telah disampaikan kepada kita tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan perpajakan gitu mungkin dari Pak Rovi ada yang mau ditambahkan Pak cukup baik 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 di luar forum Pak Suhirman nanti sama izin Pak mohon TPT nya bisa dikirim ke kami untuk kami share ke dosen dan pendek Pak bolehkah Pak oke siap 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 nanti saya kirim ya Pak Rovi ya baik sebagai penutup ya Pak Novia izin jadi Bapak dan Ibu apa yang saya sampaikan tadi itu wakili permintaan dari rektorat saya sudah menyampaikan tidak untuk kepentingan satu pihak lihat saja tadi dialog saya sama Pak Titi seru-seru juga akhirnya sama konsepsi kami jadi bukan Maaf Pak Irman ini mau apa untuk kepentingan satu pihak atau pihak lain tidak itu kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita tahu saja kalau apa yang saya sampaikan itu ada yang salah terliru itu karena kekilapan kekurangan saya secara pribadi saja siap untuk dikoreksi tapi kalau benar mudah-mudahan berlumat untuk kita semua itu saja makasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suwirna selaku pemateri dan saya ucapkan pula terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya yang telah hadir pada webinar kita pada pagi hari ini saya Novia selaku moderator mohon undur diri dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan untuk itu marilah kita tutup webinar ini dengan membaca doa Kavaratul Majelis Subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astafiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wr Wb Bapak Ibu yang lain foto bersama dulu Pak Suirman oh ya siap foto penting ya foto penting Pak 1, 2 Pak Dekan juga ya Pak Dekan oke 1, 2, 3 oke ya ya terima kasih Pak Irman ya sama-sama terima kasih semuanya ini ini Mbak Novia ya semuanya ya semuanya ya Pak Irman nanti kita diskusi lagi ya siap Assalamualaikum Waalaikumsalam makasih Ibu makasih Prof on 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 Terima kasih.